Hai harus melewati jembatan ini untuk menuju ke peraunya perjuangan disaut mancing Oke ini semalam habis hujan jadi fibernya ini full dengan air ya saya harus hidupin sendiri nih sobat mancing dah dah sahabat mancing saya sudah sampai di spot ini dan kita akan membahas dan saya akan langsung mempraktikan menjawab pertanyaan sahabat mancing yang banyak sekali kepada saya Bagaimana cara saya memilih mikrojik atau memilih bentuk mikrojik yang tepat untuk digunakan mancing ultralight jigging baik selanjutnya kali ini saya membawa beberapa model mikrojik seperti ini kemudian ada juga yang panjang seperti ini jadi saya kategorikan menjadi dua saja sahabat mancing ya jadi antara yang panjang dan yang pendek jadi kalau mengenai nama segala macamnya terus terang saja saya tidak hafal jadi menurut saya sahabat mancing seperti yang sudah-sudah sebelumnya saya menggunakan mikrojik ini sobat mancing ataupun yang banyak mempunyai lekukan itu biasanya pada air yang berarus tenang sobat mancing atau kita bisa bermain vertical jigging atau senar itu tepat di bawah kita sobat mancing namun ketika saya drifting itu saya menggunakan yang seperti ini sobat mancing menurut logika saya ketika ini drifting otomatis kan senar tidak bisa vertikal jadi ketika kita seret jadi ikan lebih mikrojik itu bermain seperti ini tidak seperti ini akan mungkin akan melintir seperti ini karena lukukannya sedangkan ini lebih actionnya lebih maksimal sobat mancing untuk digunakan dalam memancing horizontal jigging atau short jigging ini kita coba dulu yang ini sobat mancing bagaimana actionnya untuk air bening baik ya itu tadi sepintas tentang action daripada jig satu ini kita akan coba gunakan jig lain nah kemudian saya akan mencoba menggunakan ini sobat mancing ini tentu akan sangat berbeda ini panjang dipendek kita akan lihat actionnya bagaimana kali ini mungkin saya tidak akan menggunakan triple hook dulu agar tahu actionnya dulu sobat mancing yang panjang dan yang pendek tentunya akan berbeda actionnya sobat mancing jadi kalau menurut saya untuk penggunaannya kita coba-coba saja jadi kalau untuk arus yang kencang saya rasa dengan berukuran panjang itu jauh lebih efektif namun ketika arus mati atau tidak ada arus yang keras jadi yang ini saya rasa lebih efektif karena lebih agresif gerakannya gerakannya jadi jadi sobat mancing keputusan saya untuk menggunakan mikro jig yang berdiameter pendek ini karena arusnya tidak terlalu kencang oke jadi menurut saya akan lebih efektif kita akan coba jadi jadi ini habis jauh ya Pak saya ngantar orang pancing gitu loh oke oke oh lepas sobat mancing itu ternyata masih tetap lepas juga mungkin bagian yang mana yang disergap oke sobat mancing strike ini kayaknya kerapu ini oh drop down di belakang di depan atençãonya kerapu kecil Pak ps2 nggak tahu juga nih uh apa ini selado ngandang pinggungnya pinggangnya kena ya sobat mancing apa yang terjadi ini sobat mancing wah oke strike wah ini kayaknya beda ini ini jik panjang apa pendek nih oh ya pendek ya sebentar sebentar saya ambil dengannya dulu mana seroknya pak iya iya terus oke oke jadi sebut mancing ya pelan-pelan aja pelan-pelan jangan sampai lepas wess wess cindro oke yap oke marlin kawin nih sebut mancing dapet marlin kawin nih awas awas oke ini dia sobat mancing jadi kita menggunakan jik yang ush agak pendek ini kayak gini sobat mancing ya karena arus tidak terlalu kencang jadi memang efektif sobat mancing kita cari lagi kita cari lagi oke lumayan nih baik sobat mancing baik sobat mancing oke oke ini nampaknya merah ni oke ini nampaknya merah ni mikrojeknya luar biasa dengan menggunakan jig yang lumayan panjang ini untuk kita drifting Oke kita cari lagi jadi kita akan terbawa angin ke belakang sebut mancing ya kebetulan ini jukungnya tidak ada katirnya di bagian kanan jadi lebih laluasa kita memancing seperti ini oke tupas ayo di-replay di-replay bising apa mas bising lihatnya oke kenapa sakit kepala Oh iya dah Oke sip oke sebut mancing strike lagi oh ini lumayan agak melawan sebut mancing wuuh sip oh besar wuuh sebut mancing cukup besar ini sebut mancing oke dengan tambahan triple hook yang cukup membantu oke karena ini memang ikan konsumsi sudah dekompresi ini ikannya oke kita coba cari lagi oke oke atuh lepas Pak oh kayaknya enak sekali gitu Pak ya gulung dia gini Pak naik gulung naik gulung naik gulung naik gulung oke sobat mancing strike oke udah saya lagi ngajarin bapaknya tuh di sebelah lagi rejeki nih sobat mancing oke ini agak sedikit oke wah ternyata kena belakang sobat mancing apa yang terjadi waduh oke kita rilis aja ikan kecilnya itu kita coba cari lagi ini Pak ya naik puter naik puter naik puter naik gitu cobain hati hati iya mas cari yang yang nyaman mas ini pindah ini aduh sihat mas Yudha bentar mas ya makan makannya biar sihat udah mabuk sampai mas enggak mabuk balik oh mabuk ya jadi ini partner saya yang mau ngajakin oke aduh password mancing yang mau ngajakin battle sebenernya ini cuman dia lagi nggak fit nah itu udah gitu Pak angkat lagi nah turunin terus lagi udah segitu aja turunin lagi terus dapat empat kali gunungan turunin lagi oh gitu jangan jangan jauh-jauh kena ikannya di dasar jangan sampai dapat satu dua tiga empat turunin lagi ikannya di dasar oke anginnya semakin kenceng ini saat mancing wah coba peran diajak gini ijinnya udah keluar si mati ijinnya si mati masih mati sihan le udah turunin lagi pak oh gitu kotub kotub ya ke biaya mana sih si komnya pak? si komnya mana? dimana depan dirita itu di kiri oh akhirnya deket sama si komnya ternyata agak baratannya pas dan kok pilahnya pak memang kita pelan hmm ini dia tempat kita panen ya agak pinggir tapi itu pilah itu oke sobat mancing strike ini agak beda nih sobat mancing ini dari oke lah kita naikin dulu apakah cumi? oke benar cumi cumi oke sobat mancing itu saranya itu saranya itu di bawah oh cumi manis saya gak dapat cumi manis lagi nih sobat mancing mantap ini mantap ini oke 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 sobat mancing ini juga saya dapat cumi-cumi ini sobat mancing weh gak apa-apa nih pak? oke sobat mancing kita cari lagi yes panesan bapak panesan bapak oke oke sempurna ancing strike wuuuh wuuuh yak ini lumayan besar ini wah sip merah lagi merah tempatnya hukap sempurna ini oke wah wah oh besar wuuuh sobat mancing wuuuh jadi eee baik sobat mancing ini dia hasilnya tadi bertubi-tubi bahkan tadi sudah dapat banyak saya hari ini menggunakan mikro jig ini jadi sobat mancing kesimpulannya adalah ketika arus mati dan juga tidak ada angin yang keras sobat mancing ketika kita menggunakan eee ketika kita mancing dalam keadaan vertikal jigging akan lebih baik jika kita menggunakan umpan yang pendek seperti ini namun ketika sudah ada angin kemudian juga sudah kita mulai drifting kita tidak bisa vertikal jigging lagi jadi kita lebih baik menggunakan umpan mikro jig yang lebih panjang seperti ini oke sobat mancing tentunya keadaan ini akan berbeda ya ketika kita memancing di kedalaman ini menurut saya hanya berlaku mungkin untuk ultralight jigging di kedalaman 30 seperti ini untuk masukannya silahkan mengisi di kolom komentar terima kasih sudah nonton jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum salam satu hobi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih